Al-Fatihah Setelah kita niat haji yang pertama bagi laki-laki adalah berpakaian biasa tidak boleh Yang kedua adalah memotong atau mematahkan daun-daun atau pohonan yang di sekitar tanah haram Kemudian apalagi berburu binatang dan memakannya Memakai minyak wangi termasuk bagi yang pergi suami istri Maka terlarang untuk melakukan hubungan suami istri termasuk pendahuluan dan lain-lainnya Tentunya di buku-buku apalagi yang diterbitkan oleh Departemen Agama Tabel tentang larangan ini sudah ada Tapi saya ingin mengingatkan disini Larangan-larangan yang ada di buku atau di dalam fikih adalah yang sering kita perhatikan Larangan yang sifatnya ada damnya Misalnya tidak niat dari mikot harus memotong kambing Memakai minyak wangi harus berinfak atau puasa tiga hari dan seterusnya Itu sering insya Allah diperhatikan oleh para jamaah Yang sering luput adalah larangan-larangan yang tidak ada damnya Dalam Al-Quran disebutkan Ini tidak ada damnya Yang pertama disebut dengan rovas Ravas itu berkata-kata keji, porno dan sebagainya Ingat dalam haji jangan pernah keluar Siapa yang haji tanpa rovas, tanpa fusuk Maka seperti lahir dari kandungan ibunya Yang kedua jidal, berantem Masalah sepele, berantem termasuk masalah fikih Perbedaan hilafiah kemudian menjadi berantem Jangan sampai ada dalam haji Yang ketiga adalah fusuk Fusuk itu jamaknya dari fasik Artinya apa? Kaki yang sebelahnya dalam agama Islam Kaki sebelahnya keluar dari agama Islam Yaitu berbuat maksiat Hati-hati Tiga ini suka mengelabui kita Yaitu berkata-kata keji Berdebat dan berbuat dosa Na'udzubillah min dalik Kalau kita haji tapi melakukan ini Pastilah haji kita tidak sempurna Apalagi tadi Ini larangan Tidak ada damnya Kadang kita tidak menyadarinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!